Pedang Ular Mas Kim Cho Akiambap ke-25 Nyata di mulutnya tengkorak, terjepit di antara gigi, terdapat sepotong tusuk konde, yang pendek sekali, yang tidak nampak apabila tidak diperhatikan. Hoang Yo cabut tusuk konde itu dengan tangannya, dia tidak berhasil jeriji-jeriji tangannya tidak dapat menjemput dengan seksama. Rupanya Kim Cho A Long Kun gigit tusuk konde di waktu hidupnya sampai ia mati maka perhiasan rambut itu jadi terjepit keras, itu adalah sebuah tusuk konde emas. Hoang Yo penasaran, ia mencoba lagi sekali. Kali ini gigi-gigi tengkorak pada copot, maka tusuk konde itu jatuh sendirinya, lantas ia pungut untuk disusuti debunya. Sekonyong-konyong saja ua ini terperanjat hingga wajahnya turut berubah, ia menjerit ketika ia tanya, apakah ibumu bernama Gie tanyanya. Huruf Gie dari ibunya Ceng Ceng beda dari huruf Gie dari saat Gie namanya ayah si nona, Ceng Ceng manggut dengan perlahan Hoang Yo berduka berbareng panas hatinya, hingga ia kertak gigi, baik, baik katanya dengan sengit. Meskipun di saat kematianmu kau masih ingat saja si perempuan hina-dina. Sampai kau gigit tusuk kondenya mengawasi dua huruf Gie yang terukir di gagang tusuk konde, sinar matanya ua ini bagaikan api hendak menyambar, dalam sengitnya, ia masuki tusuk konde itu ke dalam mulutnya, terus ia gigit dan ganyam hingga mulutnya itu mengeluarkan darah. Ceng Ceng lihat kelakuan itu, ia percaya, pikiran sehat dari Hoang Yo sudah menjadi kabur ia pun insyaf, saat yang paling berbahaya bakal sampai, maka lampas saja ia keluarkan guci kecil yang memuat abu ibunya, ia buka. Tutup guci, akan tabur isinya ke dalam lubang, supaya bercampuran sama tulang-tulang rerongkong ayahnya, Hoang Yo bengong mengawasi kelakuan si nona ini. Hi, kau lagi bikin apa tegurnya kemudian. Ceng Ceng tidak berikan jawaban hanya setelah menuang habis, ia keruki tanah untuk dipakai menutupi lubang kubur itu, di dalam hatinya, ia memuji. Ayah dan ibu, harap ketahui, anakmu sudah kubur ayah dan ibu bersama-sama, Hoang Yo sambar guci kosong, ia pandang sebentar, segera ia sadar. Ha ini jadinya abu ibu muserunya, Ceng Ceng manggut dengan perlahan cepat luar biasa tangannya si uang menyambar, Ceng Ceng lihat itu, ia berkelit, tidak urung pundaknya terkena juga, hingga ia terpelanting hampir ia rubuh. Hoang Yo lantas menjerit-jerit, aku larang kau kubur mereka bersama-sama ia jadi seperti kalap, dia garuki lagi tanah untuk dibongkar pula, Akan tetapi abu sudah bercampuran sama tulang-tulang dan tanah tidak dapat diangkat untuk dipisahkan lagi, tapi dalam sengitnya, wah ini tarik keluar semua tuang, aku nanti bakar kamu menjadi abu teriaknya, aku nanti sebar abumu di kaki gunung Hoasan ini supaya terbang berhamburan keempat penjuru, buyar ke segala jurusan, hingga kau tidak dapat berkumpul sama si kacung hinagina. Ceng Ceng menjadi gusar berbareng sibuk, ia tubruk si uang untuk mencegah, ia menyerang, akan tetapi ia kalah kosan, baru beberapa jurus saja ia telah kena dirubuhkan, untung untuknya, wah ini tidak serang ia dengan kuku-kukunya yang lihai, Hoang Yo buka baju luarnya, untuk pakai itu sebagai umpan api setelah tulang ditumpuk di atas bajunya itu, ia mulai sulut itu. Kemudian ia kipasi api menjadi berkobar di lain saat tulang-tulang telah mulai terbakar nyala, hingga asap lantas menguak di dalam kamar baru itu. Memandang tulang-tulang terbakar Hoang Lo tertawa berkakakan, tandanya ia sangat puas, Tiba-tiba saja ia melengak tak kalah merasakan bahwa sapi yang luar biasa, segera ia berteriak, Hei-eyong, oh, bagaimana kau kejam ceng-ceng juga lantas merasakan bahwa sapi yang luar biasa itu, Selagi ia merasa heran, ia pun segera merasakan kepalanya pusing, matanya kabur, hingga ia jadi kaget tapi ia masih bisa lihat si ua bengis menghadapi api ungun yang luar biasa itu berulang-ulang. Dia menyedot dan mengeluarkan napas, akan akhirnya dia berseru-beru satu uang-uang. Baik, baik. Memangnya ingin aku mati bersama-sama kau, mendagak saja ia angkat kepala, akan berpaling kepada ceng-ceng. Nona ini menjerit sekuat-kuatnya kapan ia tampak wajah bengis orang yang menakutkan, Ia balik tubuhnya, akan lari ke arah mulut gua, akan tetapi baru ia lari beberapa tombak, tak tahan ia dengan rasa pusingnya, begitu kakinya dirasakan lemas, ia terus saja rubuh. Sin Cie sementara itu kaburkan kudanya bersama-sama kawannya, ia bisa menduga dua binatang berbisa dari Hoangyo di rumah makan adalah si ua sedang memanggil kumpul-kumpul anggota-anggota anggota kau untuk ikuti jejaknya, Ia mengerti ancaman apa menghadapi ceng-ceng. Tidak peduli di tangan siapa kaum cio liang-pe atau goto kau ceng-ceng mesti bercelaka juga, maka itu, ia gelisah bukan main. Di sepanjang jalan sambil tanya sana sini, Sin Cie dengar hal-hal kebinasaannya tiga di antara empat jago cio liang-pe. Ia dapat menduga kepada mereka itu, karena di situ tidak ada lain orang yang berombongan sebagai tertua-tua dari cio liang-pe itu, ia jadi sangat berkhawatir, hingga ia jadi tidak nafsudahar, tidak tenang tidur. Apa yang juga rada melegakan hatinya adalah jurusan yang diambil oleh orang-orang cio liang-pe itu ada jurusan huasan dengan begitu, tidak usahlah ia menjadi nyesar di waktu mengikuti jejak mereka itu, dan tidak usah ia gagal menghadapi rapat kaumnya, Begitulah mereka telah mendekati kaki gunung, Ang Seng Hei bermata jeli, selagi singgah sebentar di paseban, ia tampak gundukan tanah yang mencurigai. Lantas saja ia bongkar gundukan tanah itu, hingga untuk kegirangannya, ia dapati mayatnya undeng tat. Dengan matinya dia ini, pasti ceng-ceng telah jatuh ke dalam tangan go to kau, sin cia beri kepastian, mari kita lekas susul ke atas gunung Anto Anio menghiburi, dia kata, sekarang ini saat rapatnya huasan pei. Umpama kata bok lo ciampu sendiri masih belum datang tetapi uye cin suheng atau salah satu di antaranya tentu sudah sampai lebih dahulu, maka itu apabila kaum ngge go to kau naik ke gunung, pihakmu pasti akan beri pertolongannya kepada nona hei itu. Jika long go to kau berani mendaki hoasan, pasti mereka sudah siap sedia dari siang-siang sin cia bilang, maka itu kita mesti jaga supaya jangan ada orang kita yang rubuh di tangan orang-orangnya berbisa itu, inilah kekhawatiran yang bertambah-tambah dari si anak muda, kalau cow su juga telah datang apa yang kita mesti jerikan kata cui hie bin. Mari lekas kita mendaki gunung oleh karena kuda tak dapat mendaki gunung, semua kuda lampas dititipkan pada seorang desa, dengan jalan kaki dengan berlari-lari, orang mulai mendaki gunung, selagi mendaki puncak, sin cia dengar suara-suara mengaung di udara, tanda dari senjata-senjata rahasia, segera ia jadi girang sekah satu i. Itulah box yang tojin di atas. Dia lagi memanggil kita katanya dengan kegirangan ia keluarkan tiga biji caturnya ia pun menimpuk ke udara sampai sekejap saja, tiga biji senjata rahasia itu lenyap sendirinya, akan lagi sebentar tiga-tiganya tampak pula sedang turun ke arah mereka. Sungguh hebat, siau susuk hie bin memuji, sin cia niat tanggapi ketiga biji caturnya, ketika tahu-tahu muncul beberapa senjata rahasia lain dari arah samping, yang menimpa ketiga biji catur itu hingga tiga-tiganya cestu. Minyusul itu munculah satu orang dengan sebelah tangannya mencekal sui poa, alat penghitung, yang digoyang pergi datang, sembari dia itu tertawa gembira, suhu, seru hie bin, apabila ia tampak orang itu. Suhu sudah datang lebih dahulu, orang itu memang tong pitie sui poa ye cin. Lantas hie bin lari kepada gurunya itu, tanpa perdulikan tempat itu tempat apa, ia jatuhkan diri untuk berlutut, untuk pai kui tiga kali, maka waktu ia sudah berbangkit kelihatan jidatnya benjut. Sebab ia manggut-manggut sampai membentur batu gunung. Melihat kelakuan tunangannya itu siow hui mendongkol berbarang merasa kasihan ia mendongkol melihat ketololan orang tapi berkasihan dan terharu melihat kejujurannya, ketika hie bin kembali padanya ia lantas sesali, tapi hie bin tidak memperdulikannya dia hanya tertawa saja. Sin chie hampirkan suheng itu, untuk beri hormat akan tanyakan ini dan itu sejak mereka berpisah, sebagaimana seng suheng juga menanyakan dia. Kemudian, selagi ia hendak tanya suheng itu kalau-kalau dia lihat ceng-ceng atau orang go to kau, sekonyong-konyong tai wie dan siow ko ai berpekik berusatu ang ulang, terus saja keduanya lari ke arah jurang. Selaka, mereka ninggat teriak hie bin ia mau mengejar untuk melawan ini ada tempat asal mereka mau pergi biarkan saja, sin chie bilang, meski ia mengucap demikian pemuda ini heran juga sebab melihat dua binat tang piaraan itu pergi tanpa sikap ragu-ragu, hingga ia mengawasi saja sampai keduanya pergi jauh. Selagi sin chie mengawasi, tiba-tiba ia lihat asap mengepul dari arah goanya Kim Choa Long Kun, ia menjadi kaget adalah kesana tai wie dan siow ko ai lari. Lalu di sana kedua binatang itu goyang pulang pergi tangannya seperti menunjuk ke tempat asap, seperti memanggil mereka, siow hui juga lihat sikapnya kedua binatang itu. Toa ko dua binatang itu bukannya buron, katanya. Lihat mereka lagi memanggil-manggil kau benar jawab sin chie, yang terus menerjang apa, untuk memberi tanda dengan tangannya. Melihat demikian, apa segera lari ke gua mereka sendiri, untuk ambil dadung dan obor, lantas dengan diikuti kawan-kawannya ia lari ke arah jurang, nanti aku yang masuki gua itu kata sin chie yang bilang, cuma ia sendiri ketahui baik keadaannya gua itu ia terus lobek ujung bajunya, guna dipakai menyumpal hidungnya dengan sebelah tangan memegang obor, pemuda ini turun di dadung, yang sudah dipasang apa. Tai wie dan siow ko ai masih berpekik saja, kaki dan tangannya tidak berhentinya digerak-geraki, nampaknya mereka sangat gelisah, sebentar saja, sin chie sudah sampai di dalam gua, segera ia diserang asap, hingga ia merasakan sukar bernapas. Untung baginya, hidungnya telah disumpal siang-siang, ia maju terus sambil berlari di jalan gua itu, sampai ia tampak satu tubuh manusia rebah di tengah terowongan, ia kaget kapan ia telah lantas kenali ceng-ceng, ia segera membungkuk, ia taruh tangannya di depan hidung si nona, ia tidak kerasai hembusan nafas, akan tetapi waktu ia merabah dadanya, ia dapatkan dada itu turun naik dengan perlahan sekali, di saat itu sin chie juga lihat seorang lain di dalam gua, ia pun sedang rebah. Mu'ianya ia niat hampirkan orang itu, atau mendadak ia rasakan kepalanya pusing, matanya kabur, berdirinya pun limbung, hampir saja ia rubuh, maka segera ia insyaf, asap itu mengandung racun, tidak ayah lagi. Ia angkat tubuh ceng-ceng, untuk dipondong keluar ia sambar dadung yang terus tarik-tarik, apa terus tarik naik dadung itu, ia dibantu seng hei, hingga dalam tempo yang cepat, sin chie sudah bergelantungan dengan sebelah tangannya tetap memondong ceng-ceng, di sini di luar gua, baru sin chie berani bernafas, ia menahan sebisa-bisanya, baru dua kali ia bernafas, ia merasa perutnya mual, tanpa tertahan lagi ia muntah-muntah, Semua orang di atas jadi berkhawatir, kalau anak muda ini tak dapat pertahankan diri asal cekalannya terlepas, celakalah dia berdua ceng-ceng, maka itu, walaupun mereka menarik dengan cepat, apa dan seng hei toh berhati-hati, supaya mereka tidak menarik dengan kaget. Ciusan bersama hibin dampingi dua orang itu, untuk berikan bantuan mereka, kalau saja apa dan seng hei membutuhkan itu, mereka juga siap untuk sambuti sin chie. Selagi itu dua orang terangkat hampir sampai, mendadak terdengar suara nyaring dari arah gua, seperti gua itu meledak gempur, lantas kelihatan asap mengepul naik dan batu-batu terbang berhamburan. Semua orang terperanjat tidak terkecuali seng hei, hingga ia hampir lepaskan cekalannya, syukur apa si gagu yang tekak, tidak dengar apa-apa dan masih menarik dengan tenang, di akhirnya, untuk kelegaan semua orang, sampailah sin chie di atas, akan tetapi setelah ia injak batu gunung, kakinya lemas, lantas saja ia rubuh, lupakan dirinya, ketika itu boks yang tojin pun sudah berkumpul di antara mereka, maka guru ini segera tolong muridnya, juga ceng-ceng untuk pijat dan uruti mereka. Dari dalam gua, suara peledakan masih menyusul berulang kali orang tidak tahu apa yang menyebabkan itu dan beberapa banyak tersimpannya bahan peledak di daamnya. Orang saling memandang dengan merasa heran, tidak antara lama, sin chie sadar, lantas ia bernafas dengan beraturan ia merasa sangat lelah, sungguh berbahaya, ia mengeluh sebentar lagi, ceng-ceng pun ingat akan dirinya akan tetapi begitu lekas ia buka matu dan lihat si anak muda, ia lepaskan tangisan, baru sekarang semua orang berhati lega, untuk sementara, boks yang antapkan muridnya itu beristirahat di situ, sedang suara peledakan sudah berhenti, tinggal asapnya yang masih sedikit mengepul nanti aku lihal kata hiebin dengan berani. Ciusan setuju, ia ikat orang punya pinggang, akan kasih turun anak muda itu, yang dipesan mesti lantas membetot dadung adai kata ada ancaman bahaya di gua itu. Kapan hiebin sampai di lubang gua, ia tidak lihat suatu apa, karena lubang itu telah tertutup rapat, hingga terpaksa ia mesti kembali dengan tangan kosong, Sin Chie tuturkan bagaimana ia ketemukan ceng-ceng, sedang ceng-ceng ceritakan pengalamannya yang penuh bahaya di dalam gua itu menghadapi Hoang Yo yang sudah kalap, mendengar itu, boks yang tojin menghela nafas, ketika baru ini aku lihat panahnya Kim Cho Alokun yang disembunyikan di dalam peti, aku sudah kagumi kepintarannya, berkata imam ini, siapa sangka sekarang. Terbukti kepintarannya begini luar biasa, jauh sekali pandangannya, siapa juga tidak akan menyangka sekalipun di dalam tengkorak dia masih simpan belisa, nyatanya Uye Chin yang tidak kurang kagumnya, suhu, inilah aneh seruh ya bin si sembrono, bagaimana bisa itu bisa disimpan di dalam mulut tengkorak. Dia toh sudah mati dia tinggal rongkongnya saja Uye Chin tertawa, tetapi dia kata, nanti saja kau coba sendiri, sesudah kau mati guru ini sebal-sebal gelik untuk ketelolan muridnya ini. Tentu saja semua orang tertawa ramai, orang tidak tahu makanya dia menanya, mendomal si pemuda si Cui itu. Hei lo sukim Cho Alokun ada seorang pintar luar biasa dan sangat teliti, Sin Cie kasih tahu, dia tahu bahwa semasa hidupnya dia mempunyai banyak musuh, dia mestinya telah menduga walaupun dia sudah mati, mesti ada musuh-musuhnya yang bakal terus cari padanya, untuk musnahkan tulang-tulangnya, dari itu karena dia sendiri ada ahli bisa, dia lantas buatkan persiapannya di saat dia hendak hembuskan napasnya yang terakhir secara demikian, sampai dia sudah tinggal rongkongnya, dia masih bela dirinya, mendengar ini hiebin tepok pahanya, sekarang taulah aku dia berseru. Dengan persiapannya itu, kalau nanti ada orang bakar tulang-tulangnya, maka racun yang disembunyikan di dalam tutang-tulang itu nanti bekerja sendirinya. Hanya, kata dia pula bilang sesaat kenapa gua itu bisa meledak? Apakah dia simpan juga bahan peledak di dalam tu satu ang tulangnya itu? Kembali orang bersenyum karena pertanyaan ini. Masa dia sembunyikan bahan peledak di dalam tulang-tulangnya? Kata si Yauhwi, pasti dia sembunyikan itu di dalam tanah sinciye. Tidak perhatikan kata-kata orang itu, ia manggut-manggut, ia menghala napas pula, adalah keinginannya ibunya adik Cheng supaya ia dapat dikubur bersama suaminya, sekarang keinginannya itu telah tercapai, katanya, Hiee Bin sendiri masih saja terheran-heran, hingga ia ulur lidahnya. Kim Cho Al-Long Kun benar-benar lihai katanya, dia sudah menutup mati belasan tahun lamanya, dia masih bisa layani musuh-musuhnya. Sudah selayaknya saja kalau wanita tua dan jahat dari Ngergo Tokau itu menerima kebinasaannya, meskipun ia jahat, akan tetapi cintanya adalah sejati harus dihargai, sinciye bilang, dia bersengsara karena cinta, si Yauhwi sementara itu usap-usap kepalanya tai yi yi dan si Yauhko ai, kalau tidak getapnya mereka ini, asal lambat sedikit saja oh, bagaimana hebatnya kejadian INL, katanya, ya, itu benar, kata beberapa orang. Maka sekarang orang kagumi kedua binatang piaraan itu yang mempunyai perasaan luar biasa. Sampai di situ orang berangkat ke dalam gua, Anto An Yauh dan gadisnya memayang ceng-ceng yang masih lemah sekali, dia telah ditukari pakaiannya lantas direbahkan di atas pembaringan untuk dia beristirahat box yang lojin berikan obat pulung untuk punahkan racun, akan tetapi itu tidak lekas dapat menolong, karena racunnya Kim Cho A Long Kun Lihai sekali dan ceng-ceng terkenanya cukup lama, malah selang satu malam, mukanya si Nona menjadi berubah hitam, keadaannya jadi bertambah berat, ada kalanya dia jadi tak sadarkan betri, atau kalau dia mendusin, dia lantas menangis sendirinya, dia mengeco, dalam tidurnya dia suka mengimpi, dia suka mengigau dengan katakan Shin Chie tidak punya budi rasa. Shin Chie sendiri jadi sangat lesu dan putus asa, hingga melihat dia, orang merasa kesehan, malah orang berkhawatir untuk kesehatannya. Kapan anak muda ini ditinggal berduaan saja sama ceng-ceng, yang rebah tidak berdaya, ia coba hiburkan Nona itu, ia berikan janjinya bahwa ia tidak mencintai Nona lain siapa juga, ceng-ceng tidak bilang suatu apa, masih saja dia suka keluarkan muntah cair hitam, mukanya sendiri kadang-kadang bersemu merah dadu tetapi lebih banyak hitamnya. Shin Chie lihai ilmu silatnya, sekarang ia habis daya. Maka ia lebih banyak bercokol atau rebah dengan air metu berlinang-linang, ia tidak punya obat untuk tolong kekasih ini, karena mustika kodok es sudah habis, di luar orang ramai bicarakan Kim Choa Long Kun. Biar bagaimana orang anggap jago ular emas ini telah membahayakan anak darahnya sendiri. Karena ini orang umumnya tidak gembira. Di hari itu mendekati maghrib, Tai Wee dan Siow Koei perdengarkan suara mereka yang berisik. Nyata telah datang rombongannya Kuei Shin Siye suami istri serta murid-murid mereka ialah Bwee Tiam Hao. Loh Bwee Seng, San Tiong Kun dan lainnya, jumlah berenang kapan Kuei Jienio dengar ceng-ceng terkena racun ia berikan sisa obat anaknya yaitu Ho Leng dan Ho Siu Au. Setelah makan obat ini, ceng-ceng bisa tidur dengan tenang, Ketika Seng Maghrib datang, murid kepala dari Wee Chin datang bersama delapan suple-nya serta dua putranya. Lebih dulu mereka kasih hormat pada boks yang tojin, baru guru mereka Jie Susho Kuei Shin Siye suami dan istri. Murid kepala dari Wee Chin itu lihat Sincic, Seng Sam Susho masih muda daripada anaknya yang pertama, maka untuk tekuk lutut di depan paman guru ketika ini, ia merasa sungkan, maka itu ketika ia toh memanggil. Susiok, ia tetap ragu-ragu. Sincie lihat ini sutit, keponakan murid, berumur empat puluh lebih, dadanya lebar, pinggangnya tegar, suatu tanda tubuhnya kuat, sedang tubuh itu ada terlebih tinggi daripada tubuhnya sendiri, maka diang diam ia memuji ia anggap pantas toa suhengnya punyakan murid yang beroman gagah ini. Dia ini beda sangat jauh dari Hie Bin Si Tolol tidak usah berlutut, ia mencegah ketika ia tampak sembilan sutik itu hendak berlutut di depannya. Jangan pakai banyak adat peradatan segera Hie Bin perkenalkan saudara seperguruannya yang tertua itu. Toa suheng ini si fang bernama lantek, katanya, di dalam kalangan kangong dia digetarkan pet bin Weehong, gelaran itu mempunyai arti keangkeran di delapan penjunc, pasti saudara fang telah mewariskan kepandayan toa suheng, Sincie bilang, fang lantek merendahkan diri Uye Chin tidak bilang suatu apa murid kepalanya itu tidak tekuk lutut terhadap sutik buncit itu, terutama sebab ia tahu muridnya ini telah punyakan nama baik, ia sendiri juga memang paling sedernana, sesudah itu baru lantek suruh dua putranya berlutut kepada semua orang yang lebih tua, mulai dari bok siang tojin sampai pada kiam hao berantai dua anak itu ada fang putpo yang lebih tua, usianya 21 tahun, dan fang putui yang kedua, yang baru berumur 17, untuk di wilayah Kamliang, karena mengandal pada nama ayahnya, mereka telah punya nama juga, sedang kepandayan mereka sendiri boleh dibilang sudah cukup berarti sekarang putpo liat, paman gurunya yang termuda baru berumur kurang lebih 20 tahun, maka walaupun mereka berlutut, hati mereka tidak puas, mustahil orang dengan usia demikian muda menjadi yang tertua lebih tinggi dua tingkat derajatnya, mereka juga tidak melihat metu karena tampak susiok itu beroman lesu dan kucel air mukanya, bekas-bekas air matanya masih belum icnyap, dua saudara fang itu bergaul rapat dengan murid-muridnya kuiesin siya suami istri, malah mereka tahu, San Tiongkun adalah yang paling jumawa dan kepala besar, ilmu silatnya pun sempurna, maka dianggiam mereka ini berdamai untuk sebentar rogok-ogok si nonasan, agar dia, coba-coba kepandayanya paman cilik itu, ingin mereka membuat paman guru cilik itu dapat malu di depan sucou dan guru dan paman guru mereka, mereka percaya, umpama ayah mereka ketahui perbuatannya tidak nanti mereka diperselahi, begitulah besoknya, pagi-pagi sekali mereka sudah bangun, lantas mereka pergi keluar, akan cari San Tiongkun, kebetulan, mereka ketemu Chiyo Chun, susiok mereka yang kedelapan, Chiyo Chun ini juga muda usianya dan gemar cari gara-gara ilmu silatnya berimbang sama mereka berdua saudara, sebab di pipi kanannya ada tahil alat biru orang juluki dia cebian sin, malaikat muka biru, dia ingin menegur kapan dia saksikan roman luar biasa dari engko dan adik itu, hai, katamu bikin apa demikian tegurannya, kita lagi ajarisan Sukau sahuk putwi sambil tertawa, katakan selama di soatang, Sukau sudah rubuhkan banyak orang put hepe, maka kita ingin dia beri penuturan kepada kita, Agus Chiyo Chun nyatakan akur, tadi aku lihat dia lagi berlatih sama Bue Sukau, mari kita tengok padanya lantas tiga orang ini lari ke gunung belakang, di sepanjang javan, dua saudara Fang ini pikirkan, kata-kata apa mesti diaturkan kepada San Tiongkun, supaya Sukau itu seng bibiguru jadi panas hatinya terhadap Sin Chiyo, jikalau dia sedang berlatih pedang, baik bilang saja Wan Siaw Susyok Chiyo celah ilmu pedangnya itu, kata Pot Cui. Akur sahuk poto sambil terlawak. Selagi mereka mendekati ke tempat di mana katanya San Tiongkun dan Bue E. Tiam Hao O lagi berlatih silat, tiga orang ini sudah lantas dengar suara nyaring dan bengis dari San Tiongkun seperti seng bibiguru lagi dan perat orang, mereka heran, maka mereka lari untuk lekas menemui. Kelihatan San Tiongkun lagi kejar seorang lelaki umur 30 tahun lebih, dia ini sambil lari sambil mengupat caci mengatakan San Tiongkun sebagai wanita bangsat dan wanita hinagina, tidak selamanya dia lari lkrus, karcna dia pun menceka golok, saban-saban ia berhenti, untuk lakukan perlawanan nyata dia kalah lihai, saban-saban ia lari pula, kalau kecandak, kembali dia bikin perlawanan dia mencaci terus lagi si nona dan pratiya berulang-ulang, mari kita pegal binatang itu, supaya dia tidak mampu lolos Pot Cui mengajak, secara kalap terdengarlah suaranya orang yang dikejar-kejar San Tiongkun, itu, kau telah bunuh istriku serta anak-anakku, maka kenapa kau bunuh juga ibuku yang sudah berumur 70 tahun lebih, air mukanya San Tiongkun merah pada manusia tidak punya malu si nona mendamprat, umpamakala di rumahmu ada terlebih banyak orang lagi, aku pun akan bunuh semua mereka itu berkelahi dengan sengit sekali, karena sama-sama sedang sangat mendongkol hai, kenapa San Sukau tidak pakai pedang seru Fang Popo, dia menggunai sebatang gaitan, tak leluasa nampaknya gerakannya, Chiyo Chun dan Pot Cui pun segera lihat, itu bibi guru lagi gunai senjata yang tidak cocok, maka orang Chiyo ini lantas cabut pedangnya ia balik itu untuk pegang tajamnya, San Suci, sambut pedang ini kata dia sambil lemparkan pedangnya itu, berbareng sama terlemparnya pedang, dari samping, di mana ada pepohonan lebat, melesat satu bajangan, yang terus sambuti pedang itu, akan talangi Tiongkun. Chiyo Chun bertiga terperanjat melihat kesehatan orang, kemudian mereka jadi kenali, bajangan itu adalah Bwee Kuiye Hao, murid kepala dari Kuiye Sin Siye, susok Cheo mereka, Bwee susok Chiyo Chun memanggil ya, Bwee Tiam Hao menyahuti, sambil manggil, setelah mana, dia lemparkan kembali pedang itu, seraya tambahkan, San Sukau telah pahamkan lain alat, tidak lagi pedang, Chiyo Chun heran, hingga ia perdengarkan seruan tertahan, ia memang tidak tahu, sebab Tiongkun lelengas, dia sudah dilarang memakai pedang, pertempuran masih berjalan terus, lama-lama, orang lelaki itu wepot juga, maka setelah terdesak hebat, tangannya kena ditendang si nona, goloknya terlepas, hingga di lain saat dadanya jadi terbuka untuk tusukan gaotan, tahan mendadak kiam, ha o o, berseru, dengan cegahannya, bagian ke-34, San Tiongkun heran, hingga ia tunda serangannya, karena mana, lawannya itu dapat kesempatan untuk angkat kaki ke arah bawah gunung, kasih ampun padanya, kata Tiam Ha o, sambil tertawa, biarlah Su Chowu nanti beri pujian padamu, San Tiongkun bersenyum, orang itu lari beberapa puluh tindak jauhnya, ia berhenti, akan putar teubunya, buat kembali caci musuhnya, ia mengatakan pula, perempuan bangsat, perempuan busuk dan hina kali ini bukan cuma San Tiongkun, juga Tiam Ha o, dan Cio Chun, serta kedua saudara Fang turut jadi gusar putui sampai mencaci, makhluk apa itu berani datang mengacau di Ho Asan dengan bawa ruyung besinya, ia lantas mengejar San Tiongkun dalam murkanya sesumbar, jikalau aku tidak bunuh binatang itu, aku sumpah tak mau jadi manusia, aku tidak peduli biar Su Chowu kutungi lagi sebatang jerijiku, dia pun mengejar seraya putar gaetannya, gue Tiam Ha o paling sayangi Sumo Ai ini, di pihak lain, ia khawatir Seng Sumo Ai nanti kembali bunuh orang, untuk cegah itu, ia ingin mendahului bekuk orang itu untuk hajar adat padanya, supaya adik seperguruan ini puas hati, maka itu ia pun berlompat lari akan mendahului ilmu, nengkan tubuhnya ada di atas semua kawannya itu, sebentar saja ia sudah berada di sebelah depan mereka, musuhnya Tiongkun itu tampak relagat jelek, dia lari ke kiri di mana kebetulan ada jalan cagat, Cio Chun bersama dua saudara Fang segera menyerang dengan senjata rahasianya masing-masing, baru Wi Hong Sek dari Popo menuju ke arah bebokong orang itu, dia ini gesit, dia bisa dengar sambaran angin, maka ia berkelit ke kanan, tetapi seret panah tangan dari Cio Chun mengenai kempulannya, bahna sakit, ia terhuyung-huyung terus dia rubuh terguling, di saat itu, Bu E. Kiam H. O. sudah sampai dia lompat untuk mencekuk, berbareng dengan itu dari samping terdengar desiran angin, menyambar ke tubuh orang itu, tubuh siapa di lain saat sudah lantas mencelat hampir menubruk orang si Bu E. ini, Kiam H. O. terkejut, dia berkelit ke samping, sekarang dia bisa lihat tubuh orang itu kena terkelit beberapa puluh lembar tambang dan telah terbetut S. Tiong Kun dan yang lainnya memburu sampai di situ, mereka lihat kejadian itu, mereka terperanjat nyata orang yang cuyongi, orang yang dikeroyok itu ada satu wanita yang cantik, bajunya putih bagaikan salju, rambutnya yang panjang terurai ke belakang, tetapi nona ini tak bersepatu dan kedua kaki dan tangannya memakai gelang emas, dandanannya bukan dandanan orang Han, bukan orang suku bangsa Ich. Dan sehabis menoyongi dia lantas berdiri dan sambil tertawa manis, juga di tangan kanannya, yang putih seperti salju, ada terpegang setabung tambang entah terbuat dari kawat entah dari benang, dan di belakang si cantik ini berdiri lagi satu wanita muda yang tubuhnya tertutup jubah putih dari kepala sampai ke kaki, hingga terlampak saja wajahnya, dia beroman cantik tetapi kulitnya pias, tidak gembira. Mereka ini adalah Hotek Siu dan Akiu. Di lain harinya setelah keberangkatan Shin Tiai berantai meninggalkan kota raja, Okwilem dapat kaburnya halnya Wan Peng tertampak, keempat jago tua Cio Liang Pei serta Hoang Ngo berikut Ceng-Ceng, maka sepulangnya ia terus beritahukan itu padanya, ia terus beritahukan itu pada kawan-kawannya, mendengar halnya ada binatang berbisa di pantek di pojok lemkok, H.B.Tek Siu Tau itulah tandang Gotok Kau untuk mengumpui orang, ia jadi khawatir Ceng-Ceng dapat selaka, ia jadi niat memberi pertolongan kepada si Nona, untuk kebaikan Shin Tiai. Untuk segera berangkat ia bersangselia sudah janjikan Shin Tiai akan rawati Akiu. Bukankah keadaan di kota raja masih kalup? Bukankah Akiu ada putri raja yang menarik perhatian umum? Maka tidak dapat ia tinggalkan Akiu seorang diri di kota yang berbahaya itu. Hebat kalau sampai putri ini menghadapi sesuatu, sesudah lama bersangsi, akhirnya ia ambil putusan akan ajak cuan putri ini. Ketika Akiu diberitahukan bahwa ia hendak diajak pergi susul Ceng-Ceng, dia menyatakan akur, maka itu, malam itu mereka menulis surat, dan setelah dengan diam-diam Akiu bersembahyang di kuburan ayahnya, almarhum Kaisar Cong Ceng, ia ikut Tek Siu berangkat dari kota raja, Akiu belum sembuh betul dari lukanya, akan tetapi ia dapat pelayanan istimewa dari Tek Siu, seorang yang banyak pengalamannya yang pun anggap ia sebagai adik kandungnya, maka walaupun perjalanan dilakukan cepat, ia tidak terlalu menderita, selama di tengah perjalanan, lukanya terus mendapat kemajuan, ia jadi sangat bersyukur kepada bekas kau cuh dari ngero to kau itu, hingga keduanya jadi rapat betul satu dengan lain, ketika hari itu mereka mendaki Hoa San, kebetulan mereka saksikan Ang Seng Hei sedang dikepung San Tiong Kun beramai, maka Tek Siu dengan banderingan Jon Ang Chuso, benang kawa-kawa sudah lantas tolongi orang SHC-an itu, memang Seng Hei adalah orang yang hendak ditangkap Tiam HOO itu. Dua-dua buwee Tiam HOO dan San Tiong Kun tidak tahu yang Ang Seng Hei telah turut Sin Cie, mereka juga tidak tahu Hoa Tek Siu dan Akiu orang-orang macam apa, tentu saja mereka jadi gusar, sebab mereka dapat tanggapan, orang-orang asing ini berlaku kurang ajar di atas gunung Hoa San, yang menjadi daerah pengaruh mereka, siapa kamu Tiong Kun membentak apakah kamu semua daripun Hei Pei Hoa Tek Siu tidak gusar, karena teguran itu, ia malah tertawa terus, Enci apa semu yang mulia dan namamu yang besar, ia tanya dengan hormat mentah di dalam hal ini telah bersalah terhadapmu, apakah boleh Siu Moai membikin akur kamu berdua pihak Hoa Kau Chu sengaja membahasakan diri Siu Moai. Adik yang kecil Tiong Kun dengar suara merdu orang, tetapi suara itu mengandung sedikit kejumawaan, sedang dandanan orang luar biasa, ia tetap tidak senang, kamu siluman dari mana, tanya dia, apakah kamu tahu ini tempat apa? Tek Siu tidak jawab pertanyaan sombong itu, ia tertawa saja. Nona Ho, bangsat perempuan ini ada manusia paling jahat, Seng Hei kasih tahu, dia yang dipanggil Hoi Tian Hoi, si hantu wanita, istri serta anak-anakku, juga ibuku yang sudah berumur 70 lebih, semua terbinasa di tangan dia, Seng Hei gusar sekali, hingga matanya bersinar mirip api. Mendengar perkataan Seng Hei ini, Bue Kiam Hao lantas ambil sikap Iain. Memang sejak bikin Ieng ia peroleh pengajaran dari Sin Cie, ia telah jadi kuncup banyak, ia juga mengerti, Chou Sunya bakal datang kalau tidak hari ini, tentu besok, maka ia anggap baik jangan timbulkan onar sudah pergi, kamu turun gunung, jangan bikin recul di sini katanya dengan maksud menyudahi urusan. Fang Putsui pun turut berkata, kamu dengar tidak perkataan susoku ini. Lekas kamu pergi, lekas ia lompat mendekati akibuniatnya untuk mengusir. Nona ini memegang tongkat bambu Ceng Tio Tung di tangan kanannya, ia mengawasi dengan romen agung, dir, i bagaimana, dia adalah putri raja, dia mempunyai keangkuhan dan keangkerannya sendiri, maka melihat sikap itu Putsui heran. Apakah kamu datang untuk antari jiwa? Akhirnya Putsui menegur ia tidak takut, sebaliknya ia jadi gusar, ia lantas seluruh tangannya akan sambar baju Akiu, guna dorong putri ini. Meski ia belum sembuh antronya dari lukanya, kendati tangannya tinggal sebelah Akiu tidak lupa ilmu silatnya warisan dari Tia Ceng Tio, kematian siapa membuat ia sangat bersih maka itu tidak senang ia lantas perlakukan. Kasar dari pemuda itu, tanpa bilang suatu apa, ia geraki tongkatnya, tiba-tiba saja Putsui menjadi limbung, terus ia rubuh celentang, tetapi ia tidak dilukai, begitu bebokongnya kena tanah ia bisa kerahkan tenaga untuk mencelak bangun, ia masih muda dan tabiatnya keras, dibikin rubuh secara demikian gampang, ia jadi murka, mukanya menjadi merah ia lantas angkat ruyungnya untuk menyerang, Teksiu mengawasi kembali ia tertawa, suon-suon tok dari Hoasan Pai katanya, kita adalah orang-orang sendiri siapa sudi jadi orang sendiri dengan kamu siluman bentak pupu. Dwee, tiam hao khawatir suasana jadi keruh, ia lantas kedipi dua saudara Fang itu, sebagai seorang kangowu ia pun telah cukup berpengalaman, ia percaya nona di depannya itu bukan orang tanpa asal usul, ia juga telah saksikan kepandainya, siapakah itu gurumu dia tanya, guruku Si Wan, Teksiu jawab, namanya di atasin, di bawah Cie. Guruku itu ada dari Hoasan Pai, Dwee Tiam Ho menoleh pada San Tiong Kun, selagi sumuai ini pun berpaling kepadanya sebab keduanya heran. Mereka sangsi, Cio Cun tapinya tertawa, dia kala. Wan Susok sendiri masih satu bocah cilik, ilmu silat kaum kita ia baru dapat pelajarkan tiga bagian, maka kera bagaimana dia boleh menerima murid Teksiu tidak gusar, ia tetap tertawa, oh, begitu, tanyanya, San Tiong Kun pernah dapat malu dari Sin Cie, malah dia telah ditegur sucownya dan jari tangannya di babat kutung, maka biar bagaimana tidak puas hatinya, sebagai orang perempuan, ia pun tetap kurang luas pandangannya, kalau ia dengar orang sebut nama Sin Cie, ia jadi gatal, kumat kebenciannya, tapi Susok itu lihai, derajatnya tetap lebih tinggi, ia tidak bisa berbuat suatu apa, lain dari itu, sekarang ini guru dan subonya hormati sekali paman guru cilik itu, yang pernah tuongi jiwa anak gurunya, dan saban menyebut nama Sin Cie, kedua guru itu nampaknya sangat berterima kasih, hingga ia mesti telan saja kebenciannya, tapi sekarang ia dengar nona asing ini ada muridnya itu paman guru cilik, tiba, tiba hatinya jadi panas pula, apa benar kau ada murid Hoa San P, dia tanya dengan bengis, kenapa kau justru bergaul sama ini manusia tidak tahu malu dia maksudkan Ang Seng Hei? dia adalah pengiring guruku, Teks Yun jawab, turut penglihatanku, dia bukannya tidak tahu malu, eh, Seng Hei, kenapa kau menyebabkan nona ini gusar kepadamu? kau salah apa sementara itu ke situ telah datang Fang Lantek bersama Wee Seng dan lainnya, sebab mereka telah lantas dapat dengar suara berisik dari perselisehan itu, ayah, kata Popo, ini anak perempuan bilang dia ada seorang siwan punya eh, muridnya siyaususok C.O, hektometer, apakah yang direwelkan Liantek tanya? Pocui lantas, dului, kandanya, untuk, memberi penuturan, di dalam tingkat ketiga dari Hoa San Pei, Fang Liantek adalah yang usianya paling tinggi, dia pun masuk belajar paling dahulu, maka itu dalam kalangan Kang Ngau dia telah diperoleh nama, hingga dengan sendirinya, dia adalah kepala di dalam kalangannya itu. Ketika dia sudah dengar keterangan anaknya, dia lantas berpaling kepada San Tiong Kun. San Sumo Ai, bagaimana duduknya? maka kau bermusuhan dengan Yahai Alanya, ia maksudkan Sen Hei, mukanya Tiong Kun menjadi bersembuh merah. Kiam H.O segera menalangi Sumo Ai-nya itu, ini Jahana mempunyai satu kanda angkat, demikian katanya, dia tidak tahu selatan, dia berani melamar San Sumo Ai untuk dijadikan istrinya, karena itu, lamarannya ditolak, dia dimaki, dia mau terima baik atau menampik ia marahin, itu memang ada hak dia senghen letuk. Akan tetapi kenapa dia tebas kutung kedua kuping saudara angkatku itu siapa? matanya kau memotong Liantek dengan match mendelik B.E.P.M.H.O melanjuti, Jahanam ini lantas kumpul sejumlah kawannya mereka gunai ketika selagi San Sumo Ai berada sendirian, mereka tangkap Sumo Ai dan dibawa lari. Syukur aku bersama suhu keburu dapat tahu dan susul mereka dengan begitu Sumo Ai dapat ditolong, kedua matanya Liantek berputar, sinarnya tajam sekali, sungguh bernilai besar bentaknya kepada senghei, jadi sekarang kau masih tidak puas mencari rewel? Mereka menculik orang untuk dipaksa suka minikah, itu adalah salah mereka, kata teksiu yang belakang senghei. Untuk itu bukankah San Sumo Ai telah bunuh saudara angkatnya itu? Bukankah kau telah diperoleh kepuasan? Maka kenapa kau masih satroni rumah dia ini di mana kau binasakan lagi istrinya, anak-anaknya, dan ibunya yang sudah tua yang telah berumur 70 tahun lebih? Dalam hal ini aku ingin penjelasan Liantek semua lantas merasa, adik seperguruan itu benar keterlaluan pulang pergi, asalnya adalah kau yang jahat potpo masih salahkan senghei, sekarang orang sudah mati, habis kau hendak apakah cukup teksiu memotong sebentar aku nanti menemui buruku, untuk minta dia yang kasih pertimbangannya, Wan Susho beramai sedang repot, mereka tidak ada tempo, kata Lok Wee Seng. Mana Suhu Kim H.O.O. tanya, Suhu bersama Subo, Subteh dan Susho lagi repot berdamai untuk menolongi orang, Wee Seng jawab, kalau begitu, Liantek bilang, baik keringkus dulu semua mereka ini sebentar kita minta putusannya Suhu dan Susho semua, potpo dan potcui menyahuti, lantas mereka maju untuk tangkap tiga orang itu. Potcui tidak kapok. teksiu menjadi tidak puas melihat orang begini galak, dia sudah tukar haluan, dia telah coba merubah adat, tetapi belum lenyap semua sifatnya sebagai kaucu, kepala agama. Tadinya dialah yang biasa memerintah maka bagaimana? Sekarang ia yang hendak diringkus walaupun ia mendongkol ia masih bisa tertawa geli. Kamu hendak meringkus orang katanya, di sini aku ada sedia tambangnya dia lantas acungkan Jonang Cu So. Potcui melotot siapa kesudian itu katanya. Dia lantas maju bersama saudaranya, untuk hampirkan Seng Hei, bekas jago dari Pot Hei Pei itu tentu saja tidak suka mendekati dirinya diringkus, kalau tadi dia diam saja, dia suka mengalah kepada Hotek Siu, yang ia tahu kelihayannya dalam sepak terjang dan dalam ilmu silat di saat ketiga orang itu hampir bergeberak, mendadak mereka dengar suara tertawa di samping mereka, dengan tiba-tiba saja dua saudara Fang merasa kaki mereka terangkat-terangkat bersama-sama tubuh mereka, jumpalitan di atas tanah, seperti awan, hingga mereka kaget, semangat mereka seperti terbang, sebelum mereka jatuh, mereka dengar pula suara tertawa tadi, disusul sama ajaran lekas bergerak dengan Lee Hie Ho An Sin itulah ilmu yang paling rendah. Tentu ayahmu sudah mengajarinya Fang Put Po turut itu ajaran, dia putar terus tubuhnya dengan gerakan Lee Hie Ho An Sin itu lekan tambra lompat berbalik, maka ketika kedua kakinya turun ke tanah, ia berdiri dengan tetap, tidak demikian dengan Pot Cui, yang tabiatnya keras, dia justru mencoba menggunai gerakan Hui Pau Lee Hie Ho An atau air tumpah mengalirkan air, benar gerakannya bagus, tetapi dia terlambat, tubuhnya mendahului turun, hingga ia jatuh di tanah dengan duduk numperah, dia terbanting keras, hingga ia merasakan sangat sakit, sedang malunya bukan main, muka dan kupingnya menjadi merah. Dua-dua mereka seperti tidak tahu kenapa tubuh mereka terangkat naik dan jadi jumpalitan di udara. Fang Liantek jadi sangat murka karena anaknya dipermainkan Hai, siluman dia membentak. Tapi kau bilang kau ada kaum Hoa San Pei, kami sangsi, tapi sekarang kau gunai kepandayanmu yang rendah ini, terang kau bukan orang golongan kami. Mari maju tidak sempat Pat Bin Wie Hang buka kancin bajunya satu demi satu, dengan tangan kirinya ia membetot sebelah bajunya, maka berbareng sama suara memberbet pada putuslah kancin bajunya itu, sesudah mana, baru ia buka bajunya untuk dilemparkan, hingga sekarang terlihat pakaiannya yang berwarna biru dan sepan, sehingga ia nampaknya jadi sangat keren, berdirinya pun, tegak bagaikan menara besi, masih saja Hoa Teksiu tertawa manis, Ai, Suheng, apakah kau hendak berlatih silat dengan Siao Moai tanyanya, itulah bagus. Kita bertaruh secara apa Liantek lihat kegesitan orang barusan, tetapi ia tidak juri, ia percaya benar kepandayannya, sedang ia ada sangat ternama di Sikeng, ia tidak lihat mata pada nona ini. Tapi, meski ia beroman bengis, dan adatnya keras juga, ia walas asih, maka melihat si nona manis Budi, hawa amarahnya menjadi kurangan dengan cepat. Begitulah ia berkata, kami berantai adalah orang-orang yang masih dapat diajak bicara, kalau sebentar kuya jenio yang keluar, hektometer, kau nanti tahu rasa. Dia paling benci. Kejahatan, kalau dia lihat orang semacam kau, tidak nanti dia mau melepaskannya sekarang, hayo kamu lekas angkat kaki kau bukan guruku, hak apa kau punya untuk usir aku, tanya Teksiu tetap dengan saban put sui masih tidak puas, tidak peduli sudah dua kali ia peroleh hajaran, rasa malunya membuat ia nekat. Maka ia ke Diti Engko, mari kita maju, jangan tanggung-tanggung, katanya. Hampir berbarengi dua saudara itu lompat maju. Teksiu lihat sikap dua pemuda itu ia tertawa. Baik, aku akan berdiri diam, tidak bergerak kamu akur, dia tanya akan tetapi sikapnya agak menantang, ia lantas lilit tambang John Ang Chuso di pinggangnya, ia pun masuki kedua tangannya ke dalam saku, dua saudara Fang maju menyerang, ruyung besi mereka turun menyambar ke arah kepala si nona, dia ini benar-benar diam saja, tidak menangkis atau berkelit ketika kedua ruyung hampir mengenai kepala orang, dengan tiba-tiba pot po dan pot sui tahan turunnya lebih jauh. Mereka pernah terdidik, maka mereka tidak mau sembarang lukai orang, keluarkan senjata mu pot sui kata. Tidak usah, jawab Teksiu sambil tertawa, kamu boleh serang aku, tidak nanti kakehku berkisar meski setengah dim, tidak nanti aku tarik keluar tanganku dari saku, asal aku berbuat demikian, anggap saja aku kalah, kamu akur atau tidak? Jikalau kami kesalahan turun tangan hingga kau jadi terluka, jangan kau penasaran, pot po bilang. Masih Teksiu tertawa, jangan omong saja, bocah-bocah, katanya, mukanya pot po menjadi merah, maka tiba-tiba saja ruyungnya melayang dengan gerakan kentek Giekah atau Outai Kiong meloloskan jubah perang, Teksiu berkelit tanpa ia geser kakinya, maka serangan lewat di tempat kosong. Di sebelah itu pot sui yang jadi sengit, lantas hajar pun daorang, ia jadi panas hati mengingat dua kali ia kena dibikin malu, Teksiu tetap tidak angkat kakinya, ia cuma berkelit saja, dan ketika dua saudara itu serbu dia saling ganti, tubuhnya kelihatan bergoyang-goyang, tinggi dan rendah, keempat penjuru. Malah ia masih bisa kasih dengar tertawanya. Orang banyak menjadi kagum, mereka saling mengawasi entah ilmu silat apa yang nona ini pertunjuki, sebab sekalipun ujung bajunya tidak dapat terbentur ruyung, itu bukanlah pelajaran dari Hoa Sanpei. Dua saudara Fang jadi kewalahan, tapi mereka penasaran, maka akhirnya dengan satu tanda seruan, dua-duanya menyerang ke bawah, mereka pikir biar bagaimana tangguh kuda-kuda si nona, dia toh mesti rubuh atau dia mesti angkat kedua kakinya, hati-hati kamu seru Teksiu sambil tertawa, tubuhnya lantas bergerak mendahului ke kiri dan ke kanan, kedua sikunya masing-masing membentur tubuh pepor dan pecu, hingga mereka ini merasakan sakit, tanpa merasa, mereka lepaskan ruyungnya masing-masing, tubuh mereka terhuyung-huyung, dalam herannya Fang Ua Entek berseru. Bwee Sutue, wanita ini aneh, biar aku mencoba-coba, bwee tiam hao manggut liantek lantas lompat maju, mari aku belajar kenal katanya. Teksiu lihat tindakan kaki yang antap itu, ia tahu dia ini berkepandaian tinggi, akan tetapi ia tetap masih tertawa, hingga kelihatan lesungnya yang manis, hanya diam-diam saja ia waspada, jikalau aku tidak sanggup melayani, harap kau tidak tertawakan aku dia minta, baik jawab liantek. Kau mulailah, ia geraki kedua tangannya, lantas ia rangkap itu, Teksiu rangkap kedua tangannya, untuk membalas hormat gerakan liantek ada V Giyokun, atau kepala memecahkan batu kemala, selagi ia bergerak, anginnya menyambar, tetapi balasan Teksiu telah menolak mudur anginnya itu, hingga ia jadi kagum bagus katanya di dalam hati, di saat Pat Bwee Hang hendak mulai dengan serangannya, tiba-tiba mereka dengar suara berisik di tengah gunung, terdengar teriakan-teriakan rupanya dari orang yang sedang berkelahi atau saling kejar saking heran, ia merandek, matanya mengawasi si nona, Teksiu tertawa, apakah curiga aku membawa kawan kata si nona sambil tertawa, mari kita lihat dulu, sebentar baru kita mulai bertanding, tidakkah baik begitu? liantek tidak lantas menjawab, ia hanya berpaling ke arah dari mana suara itu datang, suara itu terdengar semakin dekat, malah di antaranya ada suara orang perempuan, yang gusar dan mencaci baik, katanya kemudian seraya manggut semua orang lantas memburu, untuk bisa melihat dari dekat seorang wanita dengan pakaian serba merah, lagi berlari-lari mendaki, di belakangnya mengejar empat orang lelaki dengan tubuh mereka besar-besar, semuanya dengan mencekal senjata, wanita itu dapat lihat ada orang di atas gunung, dia lari semakin keras, malah segera ia lihat tubuh besar dari Fang Liantek, Pat Bin Wihang tolongi aku, dia berteriak, Fang Liantek terkejut, ia mengawasi ha, itu toh Ang Niu Chu serunya, sebentar saja, wanita yang dipanggil Ang Niu Chu itu sudah sampai di antara Fang Liantek, nyata dia telah bermandikan darah dan lebih bukan main, barusan ia telah habiskan setakar tenaganya, maka begitu ia sampai terus saja ia rubuh, dengan pingsan juga, empat orang itu juga sudah lantas sampai, mereka tidak pedulikan orang banyak, mereka lari terus pada Ang Niu Chu itu, yang rupanya mereka hendak bekuk, Fang Liantek lantas majukan tangannya yang kiri, untuk cegah majunya orang yang paling terdepan, orang itu menjaga dengan tangan kanannya, ketika kedua tangan bentroh, terdengar suara beradunya yang keras, sesudah mana keduanya mundur sendirinya tanpa merasa, maka itu, mereka saling mengawasi dengan hati, heran, sebab mereka masing-masing, merasakan ketangguhan orang, lantas orang ini kata, dengan suara membentak kami datang kemari, di atas titah Song Kun Su dari markas Giamong, untuk tawan ini Ang Niu Chu, istri pengkhianat Ligam, kenapa kau berani menghalangi kami, begitu dengar orang sebut nama Ligam, ada saudara angkat gurunya, maka tanpa tunggu jawabannya Liantek, ia maju ke depan, Ligam itu ada satu enghiong, di kolong langit ini, siapakah tidak kenal dia katanya sembari tertawa, aku minta Tuan Suka memandang kepada si Yao Mo Ai, harap dia tidak dibikin susah, orang itu bersikap sangat jumawa, rupanya ia andali sangat ilmu selatnya, sama sekali ia tidak pandang mata pada si Nona Hoyati, tahkan tiga kawannya pergi ringkus si Ang Niu Chu, si Nona baju merah, baik kata Tek Siu, nyata kamu sudah tidak inginkan jiwamu dengan tangan kanannya, ia merabah ke pinggangnya di mana ada tersimpan paku rahasia beracun, humsi siaeng, atau menggenggam pasir, memanah bajangan. Begitu ia menekan pesawatnya, senjata rahasia itu lantas menyerang, orang yang maju di muka segera terserang jitu, mukanya tertancap tujuh atau delapan batang paku berbisa, tanpa menjerit lagi, di arubuh, jiwanya lantas melayang, tiga orang lainnya menjadi sangat kaget, hingga mereka melongot, wajah mereka berubah, siapa kau tanya mereka berubah. Sampai sebegitu jauh, Hot Yaciu terus bunyikan tangan kirinya, di dalam tangan bajunya yang panjang malah ketika tadi ia layani dua saudara Fang, ia tidak pernah perlihatkan itu, tetapi sekarang atas teguran orang, dengan lantas ia kibaskan tangan bajunya, ia kasih lihat tangannya yang merasakan gaotan itu, bukan main kagetnya tiga orang itu, apapula yang menjadi kepala, ha kau, kau, ho kau cu dari ngero to kau katanya, menegasi, Hot Yaciu bersenyum, ia lantas mengibas dengan tangan kanan, hingga ia perlihatkan gaotan emasnya, melihat itu, tanpa bilang suatu apa lagi, tiga orang itu putar tubuh mereka, untuk segera lari turun gunung, sampai tak mau mereka memondong pergi mayat kawan mereka. Itulah menyatakan semangat mereka seperti sudah terbang, malah satu orang lagi dia terpeleset dan rubuh, tubuhnya bergesa tuendingan. Dwee Kiam Hao semua heran kenapa tiga orang itu yang tadinya demikian garang, takut kepada si Nona asing sampai sedemikian rupa. Cuma Fang Liantek dan Dwee Kiam Hao yang pernah dengar nama besar kaum ngero to kau. Dua saudara ini lantas mencoba memimpin bangun Ang Nyo Chu dengan niat minta keterangan kenapa dia diketung empat orang itu. Tapi belum sampai mereka menanya mereka dapat dengar satu suara yang nyaring sekali, Hai, tiga manusia tidak punya guna. Pergi kamu semua suara nyaring itu seperti suara mendengungnya lonceng kuil, yang berkumandang di tengah lembah, dan orang yang mengeluarkannya ada satu imam jangkung sekalian. Tubuhnya kurus dia perdengarkan suaranya itu sambil memandang kepada tiga orang yang kabur tadi, tiga orang itu dengar suara nyaring itu, mereka berhenti iarit, Apabila mereka lihat si imam, nampaknya mereka menjadi girang, maka bukannya mereka lari terus, sebaliknya mereka mendaki lagi, untuk menghampirkan semua orang serombongan Bwee Kiam Hao mengawasi imam itu, jubah siapa mewah sekali, bukan terbuat dari sutra bukan juga dari cita biasa, dan kopiahnya telah ditabur dengan sepotong batu pualam yang indah tanpa bandingannya, sinarnya menyorot keempat penjuru. Imam ini menggendol sebatang pedang panjang di berbokongnya. Dia mempunyai sepasang alis panjang yang hampir menyambung sama rambut di pelipisnya, Romannya suci dan agung, usianya kira-kira lima puluh tahun. Fang Liantek lantas maju untuk memberi hormat Totiang, katanya, Maukah Totiang perkenalkan gelaranmu yang mulia kepada kami? Adakah Totiang menjadi sahabat dari Chow Su kami imam itu tidak menjawab, ia kibaskan tangannya yang kanan di mana ia cekal sebatang huditim, kebutan suci, kemudian ia awasi semua orang. Kamu berkumpul di sini, apa kamu sedang bikin dia tanya? Chow Su kami mengumpulkan semua murid untuk berapat, Liantek jawab. Ha apakah bok Jin Cheng sudah datang tanya si imam? Liantek dengar orang sebut langsung nama Chow Su-nya, ia mau percaya benar dugaan bahwa imam Jangkung kurus. Ini ada sahabat kekal dari Chow Su-nya karena itu, tidak berani dia berlaku ayah Chow Su masih belum tiba, sahutnya dengan lebih hormat imam itu tersenyum, terus ia berpaling sambil menunjuk San Tiongkun, Tek Siu dan Akiu bertiga, Lobok telah dapatkan bukan sedikit murid-murid perempuan yang cantik molek katanya, ia gunai kata-kata Lobok atau bok si tua kepada bok Jin Cheng. Sungguh dia sangat beruntung. Eh, mari kamu bertiga, mari datang dekat kepadaku sini, untuk aku lihat, semua orang terperanjat itu ada kata-kata tidak sopan. Kau siapa tanya San Tiongkun yang keras tabiatnya? Si imam tertawa, sudahlah katanya, mari kamu turut Toya pulang, nanti dengan perlahan-lahan Toya beri keterangan kepada kamu, San Tiongkun jadi makin gusar, nyata imam ini ceriwi sekali, kau mahluk apa berani kurang ajar di sini, ia bentak sambil ia maju setindak, masih imam itu tertawa, malah sekarang ia tertawa, hahaha, ia pun angkat sebelah tangannya, untuk dibawa ke muka Tiongkun, guna usap pipi orang, setelah mana, ia bawa pula tangannya itu ke arah hidungnya untuk diciumi sungguh harum katanya pula, terus sambil tertawa. Dalam murkanya yang meluap, San Tiongkun menikam dengan sebilah gaatannya. Si imam cuma geraki sedikit tangan atau tahu-tahu ia sudah cekal tangannya si nonasan, terpencet, hingga habis segera tenaga nona itu, seluruh tubuhnya jadi lemas. Secara sangat cepat dan gampang imam itu sudah lantas rangkul Tiongkun muka siapa ia pun cium. Sungguh tidak jelek nona kecil ini katanya pula. Fang Liantek, Wee Kiam H.O.O. dan Lop Wee Sen jadi sangat kaget berbareng sangat gusar, dengan serentak mereka maju untuk menerjang. Si imam menjejak dengan kedua kakinya, sekejap saja ia sudah lompat mundur beberapa tindak, dengan tangan kirinya, ia masih pkelu K.Tiongkun ia bawa orang gerakannya toh gesit dan enteng, menampak gerakan ini, kecuali persaudaraan Fang dan lainnya, Ciu Cun semua terperanjat mereka lantas insyaf, imam ini sangat lihai. Mereka terguguh, tahulah mereka, mereka bukan tandingan si imam, akan tetapi, San Tiongkun masih dipeluki orang, nona itu tidak mampu berontak, pasti sekali tak dapat mereka peluk tangan saja, maka dengan terpaksa mereka maju, imam itu tersenyum, tangan kanannya bergerak, cepat luar biasa, orang segera lihat suatu benda berkilau, angin mendesir dingin, tahu-tahu si imam sudah hunus pedangnya yang tadi tergendol di bebokongnya. Buengcu Buwee Tiamhaoosita ada bajangannya, bertubuh paling gesit di antara saudara-saudara seperguruannya, ia pun paling menyayangi San Tiongkun, tidak heran kalau dialah yang lompat paling depan, akan tetapi, kapan ia telah saksikan pedang si imam, tidak berani ia bentur pedang itu, yang mesti ada pedang mustika. Maka ketika tiga kali ia mendesak, setiap kalinya ditangkis. Ia egos pedangnya, ia menyerang hanya lempat-lempat kosong. Menghadapi pedang mustika, Kiamhaoos sudah punyakan sedikit pengalaman ialah ketika di lamhya ia tempur Wan Sin Cie, beberapa tebasan pedangnya Paman Guru Cilik itu membuat pedangnya sendiri kutung, hingga karenanya, ia insyaf kepandainya masih jauh belum sempurna, dari itu belakang ia minta gurunya ajarkan dia terlebih jauh ilmu pedang, selama setengah tahun, tidak pernah ia keluar dari pintu pekarangan, karenanya ia telah peroleh kemajuan pesat. Demikian sekarang ia bisa berkelahi dengan baik. Tidak jelek memuji si imam apabila ia telah saksikan serangan orang beru'iang usatu'ang. Memang tiga serangan saling susul itu ada serangan-serangan Kiamhaoos yang paling berbahaya dan telengas, akan tetapi pujian si imam belum habis diucapkan atau dengan tiba-tiba pedang penyerangnya telah kutung menjadi dua, atas mana, Kiamhaoos kaget tidak terkira, menurut kebiasaan di kalangan ilmu silat, siapa pedangnya terbabat kutung ia mesti timpuk lawannya dengan ujung pedang, habis itu ia mesti letas lompat mundur, akan berdaya terlebih jauh guna lawan musuh, Kiamhaoos tidak berbuat demikian, ia khawatir dengan menyambit si imam, nanti tiongkun yang dapat selaka, dari itu ia lantas lompat mundur walau demikian kendati ia ada si tak ada bajangannya, meski tubuhnya sangat enteng dan gerakannya gesit sekali. Ketika ia berlompat, tidak urung seret ikat rambut di imun ambunannya telah tersabet putus.